Halo semuanya, topik kali ini adalah yang kita bahas mengenai cacing, yaitu cacing trematoda. Nah nanti yang kita bahas itu mulai dari taksonomi, gambaran umum, klasifikasi, terus perbandingan secara umumnya yang trematodanya, terus morfologi yang cacing trematoda, tapi yang non-skistosoma, kemudian skistosoma, perbandingannya sama kondisi skistosomiasis di Indonesia. Yang pertama kita ke taksonomi dulu, nah taksonomi kelas trematoda, bisa kalian lihat, jadi kan kalau cacing itu kingdomnya masuknya ke animalia ya, di bawah kingdom ada film, nah filmnya itu kalau yang cacing trematoda itu termasuk yang pelatih helminthes. Nah pelatih helminthes itu kalau di bahasa Yunani aslinya itu dipelatih apinya pipih helminthes cacing, jadi bentuk cacingnya itu yang pipih. Nah di filmnya pelatih helminthes itu dibagi ada yang trematoda, walaupun ada juga yang nanti yang cacing cacing cacing. Nah di bawahnya lagi taksonomi ada odo, superfamili, sampai famili, dan ini ada contoh-contoh nama spesies cacing-cacingnya yang termasuk di dalam film pelatih helminthes, khususnya di kelas trematoda yang kita bahas kali ini. kita lanjut ke gambaran umum. Nah gambaran umum cacing 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 1.2 atau nama lainnya flu atau flatworm, jadi ya itu tadi kan dia termasuk pelatih helminthes, jadi pipih ya. Jadi dia termasuk cacing pipih bentuknya secara garis atau gambar ilustrasi ya, maksudnya yang seperti Dauen ini. tapi kecuali yang skistosoma dan dia juga termasuk cacing hemafrodit jadi dalam satu cacing dewasanya ini ada organ reproduksi misalnya ada jantan, ada betinanya tapi yang termasuk hemafrodit sama bentuknya pipih itu semua yang tadi ada nama genus spesiesnya itu yang di bagian atas kecuali skistosoma nah ini contoh oleh skistosoma kalau skistosoma dia nggak bentuk kayak daun pipih gitu ya dia agak kayak ada berlumen dan dia itu ada cacing jantannya ada cacing betinanya nah ciri khas gambaran umumnya adalah cacing ini adalah ini bisa kalian lihat simetris bilateral kemudian dia maksudnya tidak ada rongga badan karena dia pipih ukuran cacing dewasanya itu sekitar 1 mili sampai 3 cm ini contoh perbandingannya pada cacing ini contohnya dibandingkan uang logam uang logam asing sih ya tapi kira-kira contoh maksudnya ukurannya itu segini kalau cacing dewasanya tapi sangat range-nya sangat jauh tergantung dia genus atau spesiesnya apa kemudian dia itu memiliki saluran pencemnaan nah jadi dia punya saluran pencemnaan walaupun tidak lengkap dan dia tapi tidak punya anus kemudian dia itu termasuk sebagai cacing isap jadi ini kalau nanti di praktikum nanti kalian bisa gambarnya lebih jelas di daerah sininya itu dia punya alat penghisap atau sakker nah yang disebut sebagai batil isap jadi dia punya batil isap itu ada di batil isap mulut sama ada di daerah batil isap perutnya itu kalau yang namanya acetabulum nah tujuan ada batil isapnya itu karena dia itu tujuannya untuk melekat ke hospesnya dalam hal ini kan kalau pada menginfeksi manusia ya pada manusianya ya jadi dia untuk tujuannya untuk nempel melekat kalau ini kan bisa pada saluran cemna misalnya ada yang cacing termadori saluran cemna dia untuk melekat di mukosa saluran cemnanya kemudian dia nempel isap itu batil isapnya nempel tujuannya untuk mengambil nutrisi makanan dari hospesnya cuma mungkin gambar ini kurang jelas nanti di praktikum atau di atlas ada yang lebih jelas nah kalau dari bahasa aslinya Yunani itu maksudnya trematoda itu tremat ya whole, edus, itu appearance nah istilahnya berarti dia itu maksudnya secara waktu itu dilihat dia itu memiliki lubang makanya dimakan cacing trematoda maksudnya memiliki lubangnya itu lebih kayak kunci batil isapnya itu kemudian kalau dari bahasa Yunani ya trematoda kan kalau yang fluknya itu dari bahasa Inggris kuno ini anglosakson maksudnya itu flat fish jadi ya dia bentuknya datap dan itu ada beberapa yang ditemukan waktu itu pada ikan selanjutnya adalah ke klasifikasi nah klasifikasinya ini maksudnya berdasarkan habitat dan khususnya habitat yang si cacing dewasanya ya nah jadi dibagi menjadi ini memang menginfeksi manusia kadang kita parasitologi kedokteran jadi ada yang habitat cacing dewasa manusia mungkin bisa di hati di usus-usus halus ada yang di paru ada yang di darah nah yang di hati ada apa aja bisa kalian baca mulai dari klonorsis, sinensis, opistorsis fasiola hepatica, gigantica kalau yang di usus ada fasiolopsis buski cinostoma contohnya di cinostoma malayanum bisa metagonimus yokogawa heteropies, heteropis kalau yang di paru ini paragonimus westernani kalau yang termasuk di darah tematoda darah ada skisosoma japonico pansoni sama hematobium ini tiga yang umum sering kalau yang intercalatum mekongi ini agak jarang ditemukan nah tapi untuk pembahasan detail satu persatunya ini mulai dari siklus hidup untuk diagnosis atau penjelasan detail lainnya itu tidak saya paparkan di sini karena itu kan juga bagian dari tugas kelompok kalian selanjutnya kita masuk ke yang mau saya tekankan adalah ini kalian perlu tahu tadi selain taksonomi kemudian gambaran umumnya maupun klasifikasi habitatnya ada ini berbandingan cacing trematodanya secara umum walaupun nanti kalau yang detilnya itu ya ada yang ditugas kalian nah tadi kan trematoda itu ada yang di usus ataupun ada yang di islahnya di organ lain tapi maksudnya kalau yang misalnya di hati itu maksudnya termasuk sebagai trematoda jaringannya jadi ada trematoda usus kalau yang usus di sini adalah maksudnya si fasciolopsis buski kalau yang tematoda jaringan itu tadi bisa ada di hati kemudian di paru termasuk ada yang di darah ya kalau ini perbagiannya ini nah kalau yang usus ini ya tadi si fasciolopsis buski itu adanya di usus halus nah yang perlu kalian penting tahu adalah selain tadi ini habitatnya atau site of infectionnya si cacing dewasanya itu ada di mana ini kalau yang tadi kan darah itu contohnya berbagai skistosoma nah kalau yang contohnya mansoni itu dia ada di pengguluh darah pena tapi yang di mana nih yang di usus besar ya lebihan kalau yang japonikum ada di usus halus bisa juga walaupun ini sama-sama juga bisa di liver kemudian ini biasanya kalau liver itu nanti ada gambaran kromis ya makanya bisa kayak ada asites dan sebagainya itu nanti ada penjelasannya kan di tugas kalian lebih detail kemudian kalau hematobium ada ya di perlu darah pena berarti di vesika urinarianya terus yang perlu kalian tahu selain site of infection ataupun habitatnya selain itu juga kenapa dia ada keluhan di jalannya itu karena stadium apanya itu kan ada juga nanti di tugas kalian kalian juga perlu tahu mekanisme infeksinya termasuk yaitu stadium infektifnya apa stadium infektifnya itu adalah yang mana contoh ini berarti metasefkaria ya kalau ini berarti ini sefkaria nah tapi si metasefkarianya atau sefkaria ini masuk ke manusia secara apa nah kalau contoh metasefkaria ini karena eating berarti secara teringesti nah teringestinya itu secara tidak sengaja pada apa biasanya nah kalau ini misalnya berarti pada ini dibilang pada sayur-sayuran yang sayur-sayuran air lah jadi kayak selada air gitu nah kalau ini misalnya kalau skistosoma dia itu stadium infektifnya apa sefkaria semua kan ini tapi dia secara apa penetrasi melalui kulit nah dan ini melalui ya ini si hospice perantarnya apa perlu tahu ada keong apa itu nah ini sebenarnya bisa dijelaskan nanti kalau kalian di kelompok kalian kan membahas tentang siklus hidup nah ini kalian perlu tahu prinsip-prinsip ini ya kemudian untuk diagnosisnya bisa dengan pemiksaan apa aja nah semua sih rata-rata pemiksaan tiga ya kecuali yang hematobium karena dia adanya di vesika urinaria pembeli darahnya itu sehingga sampel bahan kliniknya ya dari urin nah ini drug of choice-nya rasa rata-rata ya obatnya ada pasti krantel sedangkan ini adalah daerah distribusinya ya ya secara umum lanjut ini adalah perbandingan perbedaan morfologi cacing dewasa dan telur trematoda tapi yang selain skistosoma jadi yang tadi yang bentuknya rata-rata dewasa seperti daun pipi nah ini tapi saya juga karakteristik dari masing-masing cacing trematoda ini gak saya bahas ini karena nanti lebih ke praktikum ya tapi kalian perlu tahu nih bentuk-bentuk cacing dewasa nanti pada sepraktikum ciri khasnya apa terus telur-telurnya karakteristiknya seperti apa itu kalian perlu tahu juga nanti kan jadi antara teori sama praktikum nyambung karena memang dua-duanya itu saling melengkapi ya ini bentuk-bentuknya bisa kalian lihat nih kan kalau fasciola si punyanya kalau ini yang gigantika bawahnya ini hepatika terus ini yang fasciolopsis buski nah ini sebenarnya mirip-mirip ya tapi bedanya nih kalau hepatika khasnya nanti kalau praktikum tuh kalian juga tahu tuh ada kayak bahunya kayak konsol istilahnya ada kayak shouldernya atau ada kayak kon-nya itu bahunya ini lebih apa jelas dibanding kalau ini kan tidak ada terlalu ada kayak kon-nya itu nah kalau telurnya sih memang sama nih sampai mirip cuma beda ukurannya dan perbedaan ukurannya juga tidak terlalu jauh ya ini yang tadi paragonimus vesemani contohnya ini ini contohnya apa nih yang ikinostoma ini kalau ini contohnya gonopsis opistorsis ya nanti di praktikum ada berbagai karakteristiknya maupun ada di atlasnya ya bisa kalian baca selanjutnya kalau ini yang tadi kan yang non-skistosoma ya yang pipih nah kalau yang skistosoma ini cacing-cacingnya yang tadi ada skistosoma beberapa ada yang utama sih tiga ini ya tapi ada juga intercalatum mekongi nah itu kalian perlu tahu itu perbedaannya itu adalah habitatnya tadi kan si cacing dewasa memang karena dia termasuk trematoda darah istilah trematoda jaringan dan maksudnya jaringannya itu ada di darah maksudnya dan dia masuk termasuk trematoda darah nah dia itu ada di pembuluh darah venanya itu khususnya di daerah mana ini bisa kalian baca ini kalau yang mansoni berarti di vena mesenterika ini juga sama-sama mesenterika cuman kan tadi ada yang di usus halus sama ada yang usus besar kalau ini yang di vesika urinarinya pembuluh darah teksus disananya kemudian ya ini perbandingan morfologi kalau secara morfologi ini nanti juga sama ya lebih dipraktikum nanti bisa kalian baca juga di atlas ya ini saya ambil contoh perbandingan morfologi telur-telur skistosomanya ya kalau yang si japonikum itu bulat kalau yang ini hematobium istilahnya ataupun nah ini kan yang pertama ini japonikum kedua mekoni kemudian ini yang hematobium ini yang terkalatum yang mansoni nah yang sering kan ini tiga ini satu dua tiga ini yang ada nanti juga di praktikum ataupun di atas kalian tahu bentuknya kalau ini berarti cenduk oval eh bulat ini kalau ini cenderung kayak agak local gitu ya lonjong terus letak durinya dimana itu nanti praktikum juga tapi kalian perlu tahu karakteristik morfologinya selanjutnya nah mengenai skistosomiasis saya sendiri kenapa saya bahas karena ini skistosoma ada yang memang ada di daerah tertentu di Indonesia yang masih menjadi permasalahan kesehatan karena endemis di sana walaupun yang memang angkanya sudah semakin menurun nah skistosomiasis di Indonesia itu ada tapi yang si skistosoma japonikum walaupun tadi yang kalau di tabel yang secara umum yang ada di seluruh dunia misalnya di daerah mana Asia atau di Asia khususnya di daerah mana atau di daerah lainnya itu memang tidak menyebutkan Indonesia tapi di Indonesia itu ada yang ada temuannya ini yang skistosoma japonikum nah penyebab akibat cacing ini menyebabkan ada istilahnya namanya ada yang menyebutnya bilharsia ada yang menyebut demam siput ada yang menyebut demam keong nah itu karena salah satu yang penting faktornya faktor pentingnya adalah di siklusif grupnya kan dia butuh siput tuh atau keong nah dia itu si keongnya ini yang oncomelania hupenensis lido hupenensis lindoensis ini ada di Indonesia dan dia itu oh kalau yang ini contohnya nih kan dia ada stage nanti kan kalau di teori yang ditugas kalian juga ada gambaran klinisnya ada yang dia awalnya penetrasi ke kulit yang bisa menyebabkan ada kayak serkaryal dermatitis atau swimmer it itu kan ada kayak gambaran seperti ini ini misalnya kalau yang pada kronis ada asistens yang tadi saya sampaikan nah ini yang saya mau tunjukkan adalah kalau di Indonesia itu yang endemis itu ada di daerah Sulawesi nah khususnya di daerah Sulawesi yang atas ini nih sis kistosoma japonikum itu ada ditemukan di daerah lindu napu maupun bada nah ini laporan dari ini sih lebih dari kemenkes nah terakhir itu laporannya ini ada yang tahun 2018 ya mungkin soalnya juga sulit juga sih data epidemiologi skistosoma di Indonesia ini tapi setidaknya kalian tahu kalau skistosoma yang ada di Indonesia itu adalah yang japonikum dan daerah-daerah yang daerah yang endemisnya itu yang masih ada ditemukan utamanya di daerah Sulawesi ini dan khususnya ini contoh daerah-daerahnya berdasarkan laporan dari kemenkes untuk detil lebih lain teorinya nanti ada di lebih yang tugas kalian ya sekian untuk Trematoda selamat menikmati